Al-Quran sebagai Rukiah, dalam sebuah riwayat dari Abu Said, ia bertutur, sebagian sahabat Nabi pernah mengadakan perjalanan. Ketika tiba di sebuah perkampungan Arab, mereka pun meminta penduduknya untuk menjamu mereka. Namun, penduduk dusun itu menolaknya. Tidak lama kemudian, kepala dusun tersebut disengat kalah jengking. Penduduk dusun segera berusaha mengobatinya, tetapi upaya mereka tidak membuahkan hasil. Sebagian mereka menyarankan, cobalah lihat ada rombongan yang datang tadi. Mungkin saja di antara mereka ada yang membawa sesuatu untuk mengobatinya. Penduduk kampung pun mendatangi rombongan para sahabat dan berkata, Wahai para pengembara, kepala dusun kami disengat kalah jengking. Kami telah melakukan segala macam upaya untuk menyembuhkannya, tetapi tidak kunjung berhasil. Apa di antara kalian ada yang mempunyai suatu cara untuk menyembuhkannya? Sebagian sahabat menjawab benar. Demi Allah, aku bisa merugiah. Namun, demi Allah, kalian pernah menolak untuk menjamu kami tatkala kami memintanya. Oleh karena itu, aku tidak mau merugiah, kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memberi sejumlah kambing sebagai bayaran. Sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun, lalu memberikan tiupan yang diiringi sedikit ludah, seraya membaca surah Al-Fatihah. Lalu, kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Ia pun bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit lagi. Penduduk dusun itu pun menepati upah yang mereka janjikan. Sebagian sahabat segera berkata, bagilah upah tersebut. Namun, sahabat yang tadi merugiah menyanggah, kita tidak akan membagi sampai mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan kata lain, kita menunggu perintah beliau. Setelah itu, para sahabat mendatangi Rasulullah dan menceritakan kisah yang mereka alami. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa surah Al-Fatihah dapat dipakai untuk merugiah? Beliau melanjutkan, Kalian telah melakukan hal yang benar. Bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian seperti halnya kalian. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim, surah Al-Fatihah terbukti memberikan dampak positif dalam menyembuhkan secara total penyakit yang diderita oleh kepala dusun hingga seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Inilah obat termudah. Seandainya seseorang mampu untuk menggunakan surah Al-Fatihah dengan baik untuk tujuan pengobatan, miscaya dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firmannya. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah? Patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang, Rasul adalah orang Arab. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mu'min. Quran Surat Fushilat, Ayat 44. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rohmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra'u, Ayat 82. Al-Quran sebagai ruqiyah, dalam sebuah riwayat dari Abu Said, ia bertutur, sebagian sahabat Nabi pernah mengadakan perjalanan. ketika tiba di sebuah perkampungan Arab, mereka pun meminta penduduknya untuk menjamu mereka. Namun, penduduk dusun itu menolaknya. Tidak lama kemudian, kepala dusun tersebut disengat kalah jengking. Penduduk dusun segera berusaha mengobatinya, tetapi upaya mereka tidak membuahkan hasil. Sebagian mereka menyarankan, cobalah lihat ada rombongan yang datang tadi. Mungkin saja di antara mereka ada yang membawa sesuatu untuk mengobatinya. Penduduk kampung pun mendatangi rombongan para sahabat dan berkata, Wahai para pengembara, kepala dusun kami disengat kalah jengking. Kami telah melakukan segala macam upaya untuk menyembuhkannya, tetapi tidak kunjung berhasil. Apa di antara kalian ada yang mempunyai suatu cara untuk menyembuhkannya? Sebagian sahabat menjawab benar. Demi Allah, aku bisa merukiah. Namun, demi Allah, kalian pernah menolak untuk menjamu kami tatkalah kami memintanya. Oleh karena itu, aku tidak mau merukiah, kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memberi sejumlah kambing sebagai bayaran. Sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun, lalu memberikan tiupan yang diiringi sedikit ludah, seraya membaca surah Al-Fatihah. Lalu, kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Ia pun bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit lagi. Penduduk dusun itu pun menepati upah yang mereka janjikan. Sebagian sahabat segera berkata, bagilah upah tersebut. Namun, sahabat yang tadi merukiah menyanggah, kita tidak akan membagi sampai mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan kata lain, kita menunggu perintah beliau. Setelah itu, para sahabat mendatangi Rasulullah dan menceritakan kisah yang mereka alami. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa surah Al-Fatihah dapat dipakai untuk merukiah? Beliau melanjutkan, kalian telah melakukan hal yang benar. Bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian seperti halnya kalian. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim, surah Al-Fatihah terbukti memberikan dampak positif dalam menyembuhkan secara total penyakit yang diderita oleh kepala dusun hingga seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Inilah obat termudah. Seandainya seseorang mampu untuk menggunakan surah Al-Fatihah dengan baik untuk tujuan pengobatan, niscaya dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firmannya. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang, Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mu'min. Quran Surat Fushilat ayat 44 Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rohmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra'u ayat 82